Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setelah air Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami Channel Gejong Tunyo Akhirot Kelakuan Bani Ba'alwi yang keterlaluan Mulai mendiskreditkan pemerintah Selalu anti-pemerintah Terus mengaku sebagai cucu nabi Tapi tidak bisa membantah tesis dari G.I. Madudin Usman Al-Bantani Terus lagi pembelokan-pembelokan sejarah Mendistorsi sejarah Sejarah Nusa dan Bangsa kita Mendistorsi sejarah berdirinya Jatman Berdirinya N.O Belum lagi perubahan nama-nama Makam di Nusantara Makam-makam sesepuh Nusantara berubah menjadi habit Ini tentunya akan menimbulkan masalah Menimbulkan polemik Menimbulkan kegaduhan Ini yang harus kita ketahui bersama Tipikal orang Nusantara ini adalah Diam Mengamati Dan mencermati Intinya ngalahan Orang Nusantara itu ngalahan Diinjak kakinya Tidak bakalan marah Dipetok kepalanya juga belum marah juga Satu Dua Kali Mungkin bisa menerima Tetapi kekurang ajaran Bani Pak Alwi Ini sungguh Melewati batas Kalau istilah agamanya Hulu Ini akan menimbulkan Konflik horizontal Di kalangan pribumi tentunya Belum lagi statement-statement Yang disitu itu Sungguh menyakiti hati Contoh Kalau hari ini ada Orang yang mengaku Sebagai cucu Dari Wali Songo Adalah bohong Karena Peturunan Wali Songo Dari jalur ayah putus Ini kan sungguh Menyakitkan Pertanyaannya Apakah ini Mereka itu Sengaja memancing Kemaran pribumi Sehingga Nusantara ini Menjadi Chaos Tapi yang jelas Permasalahan Permasalah Kegaduan Kegaduan Yang dimunculkan Oleh Klan Hadromi ini Bukan Satu Atau Dua Kali Ini seringkali Ini kalau menurut kami Menjadi Perhatian Bahkan Gus Luril Ini Mengingatkan Jangan Jangan Sampai Memancing Kemaran Peribumi Karena Peribumi Nusantara Sesuai dengan Tekstur Keadaan Yang ada di Nusantara ini Separuhnya itu Adalah Gunung Berapi Gunung Berapi Kalau dilihat Itu Menawan Iam Membisu Tanpa Reaksi Sepatah Katapun Tetapi Sekali Mengeluarkan Batuk Wah Bisa Menghabisi Menerjang Siapa saja Bisa Meluluh Lantakan Siapa saja Makanya Gus Luril Mengingatkan Kepada Para Kabut Yang Sok-soan Sok-soan Sebagai Penguasa Di negeri ini Sok-soan Paling Berjasa Di negeri ini Sok-soan Paling Maha Segala-galanya Di negeri ini Jangan Membuat Gatuh Jangan Memancing Peribumi Kalau Peribumi Sudah Terpancing Maka Luapan Letusan Dari Amarah Peribumi Ini akan Meluluh Lantakan Kalian Kalian Bersembunyi Di balik Kebesaran Sebagai Cucu Nabi Suatu Ketika Kalian Tidak Bisa Membuktikan Diri Kalian Sebagai Cucu Nabi Dalam Segi Apapun Ini akan Meyakinkan Para Peribumi Dan Ini Lebih Memantapkan Para Peribumi Untuk Melakukan Aksi Kita Dengarkan Bagaimana Gus Luril Mengingatkan Semuanya Berhati-hatilah Kepada Para Peribumi Sampai Oh Kepada Tidak Sikili Mas Mas Kakinya Masih Dipakai Ngal Diketok Masih Ngal Jangan Gitu Tung Gus Siak Lah Yang Ngawih Saya Bapak Saya Ibu Saya Yang Ngasih Makan Saya Nggak Pernah Ngedok Gitu Ngal Ngal Tapi Kalau Sudah Tiga Kali Jangan Tanya Orang Jawa Itu Indonesia Tinggal Di pulau Jawa Itu Orang Harus Tahu Separuh Negaranya Adalah Gunung Berapi Artinya Ini Memengaruhi Psikologi Rakyat Indonesia Jadi Mudah Terbuatkan Panas Untung Terbelah Dalam Pulau Jadi Masih Ada Air Gampang Diredam Ada Panas Tapi Kalau Apinya Sudah Membarah Airnya Sudah Nggak Ada Ngamuk Kalau Ngamuk Habib Itu Bisa Disembele Jangan Diapok Saya Ngomong Habib Habib Yang Dobol Tidak Ada Keturahan Dengan Api Itu Bisa Disembele Itu Jangan 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 Lupa Bapak Saya Yang Nyebele PKI Dulu Karena Kakak Saya Semua Baik Di Jawa Timur Dia Nyebele PKI Itu Banser Dulu Meskipun PKI Ketika Mau Disembele Bilang Allahu Akbar Tetap Sembele Urusan Allahu Akbar Urusan Dia Dengan Allah Tapi Urusan PKI Karena Melanggar Konstitusi Urusan Negara Berlaku Hukum Negara Gitu Jadi Habib Babib Ini Jangan Solah Kalau Saya Pengetangan Agak Kasar Jangan Kamu Siapa Gak ada Sejarahnya Habib Itu Jago Perang Gak Ada Negaranya Perang Gak Pernah Menang Kok Negaramu Sampai Hancur Kayak Gini Negara Arab Yang Hebat Di Perjuangan Oleh Kemenangan Perang Salib Oleh Solahuddin Al-Yubi Yang Menterkenalkan Selawat Badar Yang Menterkenalkan Selawat Barjanji Yang Menterkenalkan Selawat Burda Saya Dina Pengarang Pemenang Pahlawan Solahuddin Al-Yubi Tidak Kamu Hormati Ketika Keluarga Rasul Sekian Ribu Dihabiskan Anak Anak Jujunya Dalam Perang Karbala Karbala Dibunuh Semua Enggak Kamu Enggak Berbuat Apa Tapi Sekarang Kamu Karena Mendapatkan Keuntungan Dengan Klaim Keluarga Nabi Itulah Peringatan Keras Dari Gus Luril Untuk Para Kabup Yang Ngesok Mbok Yau Sadar Kalian Itu Pendatang Disini Ditolong Awal Mula Kalian Itu Ditolong Oleh Sesepuh N.O Untuk Dijadikan Warga Negara Republik Indonesia Tapi Berjalannya Waktu Kalian Justru Malah Ibarat Air Susu Dibalas Dengan Air Tubah Nah Ini loh Yang Membuat Kami Marah Membuat Kami Menentukan Sikap Yang Lebih Parah Lagi Distorsi Sejarah Yang Kalian Lakukan Ini Sangat Berbahaya Untuk Keberlangsungan Bangsa Dan Bernegara Kita Hari Ini Kita Sadar Hari Hari Kita Tahu Tetapi Anak Josu Kita Nanti Yang Harus Kita Pikirkan Ngeri Dan Gus Nulil Mengingatkan Kalian Jangan Sok Adigang Adigum Adiguno Di Nusantara Ini Sekali Kami Menentukan Sikap Sekali Kami Marah Maka Siapapun Yang Menghalanginya Akan Kami Sikat Habis Pikis Habis Karena Kalian Berusaha Untuk Membelak Melokan Sejarah Yang Lebih Parah Lagi Belum Lagi Klaim Kalian Sebagai Jucu Nabi Kami Sebagai Umat Islam Tentunya Tidak Terima Bagaimana Mungkin Seorang Jucu Nabi Perilakunya Menyimpang Dari Norma Norma Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallam Ini Menjadi Perhatian Terima 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 Terima